Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Disini saya Ilham Pajri Video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pelatihan Disini perlu diketahui bahwa biasanya pelatihan itu diorganisasikan Atau biasa lebih dikenal dengan adanya panitia pelatihan Nah, badan-badan pendidikan atau badan-badan pelatihan Lembaga-lembaga kursus Itu biasanya ada panitia-panitia yang dibentuk secara insidental Yang pada dasarnya adalah bisa kita sebut dengan organizer Organizer pelatihan Sejarah manajerial Fungsi-fungsi pelatihan adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan Jadi pelatihan disini tidak lepas dari adanya fungsi manajerial Dimana ada sistem poach Yang biasa kita kenal dengan poach Yaitu planning, organizing, updating, dan controlling Adanya merencanakan, kemudian diorganisasikan Kemudian di bagaimana pelaksanaannya Kemudian di evaluasi Jika dilihat secara operasional Tugas-tugas pokok seorang organizer pelatihan adalah Pertama dia mengurusi kebutuhan pelatihan pada umumnya Disini masuk ke kategori planning Kita mau melakukan pelatihan apa Dan itu membutuhkan apa saja Nah ini harus diidentifikasi Jadi buat planningnya Kemudian mengembangkan dan mengembangkan kebijakan dan prosedur pelatihan Nah setelah kita sudah membuat planning Kebutuhan apa saja yang perlu diperlukan untuk pelatihan Disini organizer perlu mengembangkan prosedur-prosedur yang ada Kebijakan yang ada untuk menjalankan sebuah pelatihan tersebut Kemudian yang ketiganya ada mengelola anggaran Pastinya ya Pelatihan tersebut Memerlukan anggaran Agar dapat berjalan dengan lancar Dan ini perlu kita perhitungkan ya Mulai dari awal pelatihan Itu membutuhkan apa saja Dan dianggarkan biayanya Sampai nanti ke akhir evaluasi pun Itu tetap ada anggarannya Kemudian mengembangkan dan menerapkan administrasi pelatihan Pelatihan tersebut pasti membutuhkan administrasi-administrasi yang mendukung ya Untuk jalannya pelatihan Nah kemudian disini ada meneliti metode-metode pelatihan yang sesuai untuk diterapkan Ada pas implementasi, pas pelaksanaannya ini memerlukan metode-metode pelatihan yang sesuai Pada minggu-minggu lalu sudah pernah dibahas ya Ada banyak metode yang bisa kita pakai yang sesuai dengan planning kita Kemudian mempersiapkan materi, peralatan, dan fasilitas pelatihan Dan ini pun gak hanya sebatas nanti teori saja ya Menjelaskan saja Pasti ada materi yang harus disiapkan Baik itu nanti dia bersifat modul gitu ya Ataupun lainnya Dan ditunjang dengan peralatan dan fasilitas yang ada Menganalisis dan memperbaiki sistem pelatihan Nah disini adalah evaluasi ya Pelatihan yang sudah kita organizing ya Sudah kita lakukan Itu kita analisa lagi apakah memang berjalan dengan baik atau tidak ya Jika memang ada hal-hal yang kurang ya itu harus diperbaiki lagi kembali Nah Kemudian ada 10 langkah ya Dalam mengelola pelatihan ini menurut sujana ya Apa saja Yang pertama kita melakukan recruitment peserta pelatihan Nah menurut sujana yang disini Pastinya ya Saat kita ingin melakukan pelatihan ya Adanya kita melakukan peserta pelatihan Siapa yang perlu pelatihan ini Siapa yang cocok untuk melakukan pelatihan ini Disini Panitia perlu ya Menetapkan syarat-syarat yang telah ditentukan ya Dan harus dipenuhi oleh peserta pelatihan Biasanya dapat berupa faktor internal Ataupun eksternal ya Nah yang internal seperti apa Seperti kebutuhan Ya Minatnya Pengalaman dan pendidikan dari peserta Kemudian ada faktor eksternal Faktor eksternal disini meliputi keluarganya Status sosial Pergaulan atau status Ekonominya Itu yang perlu kita perhatikan Kemudian yang kedua Mengidentifikasi kebutuhan belajar Yang kedua Kemudian Identifikasi kebutuhan Belajar Disini Mengidentifikasi kebutuhan belajar Sumber belajar Dan kemungkinan hambatan Pelatihan Ya Disini Kita cari Ditemukan Dicatat Ataupun Dikelola ya Data-data Kebutuhan belajar yang ingin Atau diharapkan oleh peserta Pelatihan Nah kemudian yang ketiga Menentukan dan merumuskan Tujuan pelatihan Tujuan pelatihan yang dirumuskan Akan menentukan penyelenggaraan Pelatihan dari awal Sampai akhir Kegiatan Ya Dari pembuatan rencana pembelajaran Sampai kita Evaluasinya Jadi Pastinya ya Dalam melakukan pelatihan Sudah dibuatkan Rencana pembelajarannya Tahapan-tahapan Apa saja yang akan Dipelajari Kemudian Menyusun alat Evaluasi Menyusun alat Evaluasi disini Dimaksudkan untuk Mengetahui Entry behavior Level Dari peserta Pelatihan Nah Evaluasi Disini Dimaksudkan untuk Mengukur tingkat Penerimaan materi Oleh peserta Pelatihan Gitu ya Nah kemudian Menyusun urutan Kegiatan Pelatihan Pada tahap ini Penyelenggara pelatihan Menentukan bahan belajar Memilih dan menentukan Metode dan teknik Pembelajaran Serta menentukan Media yang akan Digunakan Dalam menyusun Urutan kegiatan ini Ada faktor-faktor Yang harus diperhatikan Ya Nah apa saja Nah ada 6 faktor Yang pertama Peserta pelatihannya Gitu ya Yang kedua Sumber belajarnya Atau Instrukturnya Ya Pelatihnya Nah kemudian Waktunya Gitu ya Waktunya Apakah Tidak mengganggu Dari pesertanya Ataupun Pelatihnya Kemudian Fasilitas yang tersedia Apakah Fasilitas-fasilitas Yang tersedia Disini Dapat menunjang Pelatihan Yang sedang Kita lakukan Kemudian Bentuk pelatihan Ya Yang metode Tadi sudah Disinggung Serta Bahan-bahan Pelatihannya Nah Jika kita Cooking Atau Lainnya Pastikan ada Beberapa bahan Pelatihan yang perlu Disediakan Ya Berbeda dengan Fasilitas Bahan pelatihan ini Ya Mungkin Sifatnya Dia Habis Bisa habis Nah ini juga perlu Kita perhatikan Siapkan Kemudian Kita kembali lagi Ke Langkah Pengelolaan Pelatihan Tadi Nah yang ke enam Ada pelatihan Untuk Pelatih Disini Pastinya Pelatih Yang kita sediakan Itu harus Sudah terlatih Juga Disini Pelatih Harus mengalami Program pelatihan Sebelumnya Secara Menyeluruh Dan Jika untuk saat ini Ya Dapat dibuktikan Dengan Sertifat kompetensi Ya Berarti dapat dikatakan Bahwa pelatih Disini lebih Baiknya itu Sudah memiliki Potensi Kemudian Melaksanakan Evaluasi Bagi Peserta Nah Tidak hanya Kita melakukan Pelatihan Saja Ya Perlu Dilakukan Adanya Evaluasi Baik itu Prites Ya Seralisan Maupun Tulisan Atau Kalau perlu Adanya Praktek Ya Kita lakukan Prites Praktek Kemudian Mengimplementasikan Pelatihan Ini agak Berbeda dengan Prites Dimana Kalau Prites Kita Tes Tanya jawab Saja Sama Praktek Apa yang Kita minta Nah Kalau yang Kedelapan Disini Disini Merupakan Inti dari Kegiatan Pelatihannya Yaitu Proses Interaksi Edukatif Antara Pelatih Dan Peserta Ya Dalam mencapai Tujuan yang Telah Ditetapkan Kemudian Evaluasi Akhir Nah Di Evaluasi Akhir Ini Tahap Ini Dilakukan Untuk Mengetahui Keberhasilan Belajar Jika Tadi Adalah Prites Ya Kalau Di Kita Biasanya Itu Baru Ujian Saja Ujian Latihan Ya Nah Yang Evaluasi Akhir Ini Ibaratkan UAS UTS UAS UAS UTS 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 Nomor 8 Kemudian Evaluasi Program Pelatihan Tidak Hanya Peserta Pelatihannya Yang Kita Latih Tapi Para 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 Pelatihnya Atau Para Organisernya Juga Ada Evaluasi Ya Disini Menilai Seluruh Kegiatan Pelatihan Dari Awal Sampai Akhir Dan Hasilnya Menjadi Masukan Bagi Pengembangan Pelatihan Selanjutnya Jadi Kita Melihat Dari Pelatihan Awal Sampai Akhir Kita Ini Apakah Ada Kendala Ada Kekurangan Jika Ada Kendala Kekurangan Itu Ada Evaluasinya Untuk Mendapatkan Pelatihan Berikutnya Yang Lebih Baik Jadi Kesimpulannya Manajemen Pelatihan Merupakan Atau Sebagai Organizer Dalam Pengelolaan Serta Pelaksanaan Pelatihan Jadi Dalam Pelatihan Ini Pasti Ada Manajemen Dan Orang Orang Yang Disana Bisa Kita Katakan Mereka Itu Organizer Orang 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 Panitia Dan Agar Dapat Berjalan Dengan Baik 10 Hal Sebelumnya Harus Diperhatikan 10 Hal Yang Sebelumnya Itu Apa Yang Langkah Langkah Tadi Langkah Langkah Tadi Itu Harus Kita Lakukan Berurut Mulai Dari Tadi Recruitment Seperti Apa Hingga Sampai Ke Evaluasinya Itu Semua Harus Diperhatikan Dengan Baik Oke Sekian Untuk Video Mengenai Manajemen Pelatihan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Boleh Isi Kolom Komentar Di Bawah Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Baru Asli Terima kasih.